bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wa bi'inasta'in ala umuritun jawabin Wassalatu wassalamu ala khatamil anziya al-mursaleen Wa ala alihi wa as'adihi ajma'in ammanirrahim Sambil menunggu bapak-bapak dan ibu yang bergabung Ini baru ada enam atau lima orang Alhamdulillah kita panjutkan puji syukur kepada Allah Pada hari ini Hari ini dan hari-hari terakhir di bulan Dulqa'dah Bulan Dulqa'dah merupakan salah satu arifatun kurun Satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Yang kita sampaikan beberapa bulan terlalu Bagi bulan-bulan Aram itu Atau bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah itu Kita dianjurkan untuk memperbanyak amal Memperbanyak amal masuk kegayaan dan melaksanakan kuasa-kuasa sunnah Baik kuasa sunnah yang tertentu seperti 9 Kamis, kuasa Daud Atau kuasa sunnah yang disebut dengan kuasa sunnah mutlak Kuasa sunnah mutlak itu kuasa sunnah yang kita sampaikan Kapan saja, kapan saja, hari apa saja Dimana dilakukan pada hari-hari yang Atau kuasa sunnah yang dimuliakan Pada bulan Aram itu Atau arbaan itu menurunkan itu Minta yang berkurut-kurut Berhujat ini berkurut-kurut Minta yang berusaha berharja Kemudian juga Nah Dua hari lagi Atau satu hari lagi ya besok Besok itu hari Rabu Tanggal 22 Juli Bertepatan dengan tanggal satu berhijat. Ini sekaligus kita ingatkan kepada Bapak-Ibu yang akan berkorban dan keluarganya untuk kalau mau potong kuku hari ini, mau potong kuku, potong rambut hari ini. Mulai besok sampai korban kita disembelih, kita membelihnya tanggal 10 boleh tanggal 10. Kalau ingin belihnya tanggal 11, boleh tanggal 11. Kalau ingin belihnya 12, boleh tanggal 12. Sampai tanggal 13. Maka kita tidak memotong kuku dan memotong rambut. Itu sunnah. Sunnah terkiah. Sunnah untuk meninggalkan keselamatan. Ini semua. Dan itu juga termasuk min akmal as-sholihah dari amal as-sholih. kalau Allah ditingkatkan di kalau Allah ditingkatkan di bulan puluh hijab ini terutama sebelum hari pertama seperti dalam hadis madu dan pada perkenuan yang lalu hari siapa yang di as-sholihah. Terus itu dirilakan oleh Bukhari Maslel, Bukhari Kemudian ada Ahmad dari Tawar Terminu dan Pujak. Ini benar-benar Bukhari berkata-kata Rasulullah sallallahu alaihi sallam ma min ayyamin al-amal salli kutihah habdu ilallah min hadil ayyam yakni ayyamin asyur kalu ya Rasulullah walal jihad fisa dillillah kala walal jihad fisa dillillah illa rajulun faraj di nafs hih wa malihi falam yarji min dhalika ini betapa amal kebaikan yang kita disemukan di 10 hari pertama dill hujah itu diongkat oleh Allah ditingkatkan menjadi amalan yang paling dicintai beberapa ulama syarah hadis yang dimaksud amal itu sangat dicintai paling ditingkatkan pengharganya oleh Allah subhanahu wa ta'ala yakni ayya mulut syar yaitu 10 hari pertama di bulan 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 maka bagi yang berkehendak yang menghendaki tanggal 1 sampai 9 karena 10 hari pertama itu yang dibulihkan untuk puasa tanggal 1 sampai 9 maka kita laksanakan puasa sunnah di awal atau sepertiga pertama bulan bulu hujah kecuali tanggal 10 minimal 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 dan terutama adalah puasa rafah hari ini yang akan dikatakan pertama adalah tentang kumpulan puasa rafah jadi 10 hari pertama bulan bulu hujah puasa yang paling utama dan ditekankan oleh dianjurkan bagi orang-orang yang sedang tidak melaksanakan putuf di badan apa tidak sedang melaksanakan haji justru orang yang sedang melaksan haji tidak dianjurkan untuk puasa rafah bagaimana sabda nanti yang bunuhnya naha rasulullah s.a.w so ma yawmi arafah bi arafah jadi Allah melarang seseorang berpuasa pada hari arafah di padang arafah harinya dalam keadaan wukuf dalam keadaan wukuf itu malah dilarang oleh nabi untuk berpuasa bagi orang yang tidak sedang wukuf tidak haji justru dianjurkan untuk berpuasa ini yang namanya yang perlu kita pahami bersama hadis yang menunjukkan larangan nabi untuk kuasa arafah di padang arafah itu hadis diatah Ahmad Abu Daud dan Ibn Majah dari ikrimah ikrimah itu anak anak umur dari Ibn Abbas dia berkata saya menemui Abu Hurairah di rumahnya ini sahabat nabi yang paling banyak meriwakan hadis jika rasul sudah tidak ada maka ikrimah bertanya kepada Abu Hurairah tentang kuasa arafah di padang arafah artinya dalam keadaan wukuf di arafah Abu Hurairah menjawab Rasulullah melarang kuasa hari arafah di padang arafah yang dimaksud berada di padang arafah adalah sedang wukuf tapi kalau di padang arafah itu tidak wukuf dia sebagai panitia atau seperti yang lain atau sebagai pedagang dia tidak kebaji itu tidak termasuk di dalam hadis kini seperti orang yang jual makanan dan sebagainya dia tidak masuk kebaji dia jual makanan di uang apa boleh melaksan kuasa arafah karena tidak sepenasuk jadi dimaksud Rasulullah melarang kuasa arafah di padang arafah dalam perintah di hikmat dari kuasa arafah itu sebegini su'ori juga muslim Abu Dawud Nasai Udina Majah yang tiga Allah yang tiga terkenal kuasa arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun ke depan dua tahun waktu itu kalau satu tahun tiga ratus enam 65 berarti kuasa satu hari bisa 600 dosa 730 hari nilainya nilainya pesanatnya 600 dosa 735 itu 365 itu hitungan haun nasai kalau hitungan haun ujian itu kan tiga lima empat berarti 700 ke 8 700 ke 8 hari atau ke hatis yang lain itu hatis dari Nunaidah bin Khalid an imratihi an ba'di asla jindih sallallahu sallam fa'alat kana rasulullahi sallallahu alaihi sallam yasum tis' adil hijjati wa yawma asyara wa sala sata ayyamin min kulli syahdin aw wal alaihi min min syahri wal komis dari hunedah bin Khalid dari istrinya dan dari salah seorang dari istri nabi ini tidak disebutkan apa apa insya apa aswa apa maimunah dan sebagainya diwatkan ia berkata alas istri nabi tadi berkata adalah rasulullah sallallahu sallam melakukan kuasa pada sembilan hari bulan berhijjah nah disinilah maka yasum upis adil hijjah ini ada yang memahami sembilan hari di bulan berhijjah atau kuasa tanggal sembilan yasum tishah adil hijjah itu yang memahami tishah disitu sembilan hari atau tishah itu tanggal sembilan jadi nabi berkuasa tanggal sembilan hari awal hujjah kemudian bayom ma'asyurah dan berkuasa pada hari asyurah itu tanda sepuluh mu'arram wasalah sata ayya min minkun disyik dan tiba di setiap dan ayam ulpit 13 14 15 bulan beruja nanti tidak ada kita lengkap ayam ulpitnya yang tahun 13 yang hari kas yang menitut ini nomor 14 dan 15 kemudian dari Senin dan Kamis pertama setiap dan ini ada yang mengertikan ya setiap Senin Kamis ada yang mengertikan Senin dan Kamis di bagian pertama jadi disini tapi hadis ini dipersoalkan beberapa ahli hadis yaitu tentang kesuafihannya bahkan apa namanya oleh beberapa alamak seperti Albani apa namanya Abdullah al-Arnaud kemudian juga di mundur itu ulama-ulama ahli hadis itu menyatakan hadis ini menjadinya doanya lemah tapi Syekh Albani Nasiruddin Albani menilainya sahih oleh karena itu maka hadis ini bisa dipakai kalau diperdebatkan antara sahih dan tidaknya kalau tidak dia turun menjadi asal dalam hadis funeida itu menunjukkan bahwa nabi telah dia terbiasa melakukan kuasa berpuasa di tanggal 9 berpuasa belijah atau berpuasa 9 hari di bulan belijah tanggal 1 tanggal 9 sebelum kaum muslimin melaksanakan ibadah ji pertama kali yaitu tahun 9 hijrah jadi sebelum ramai menunjukkan ibadah ji pertama nabi tahun 9 hijrah dan indikasi tersebut nabi sudah terbiasa melaksanakan kuasa di tanggal 9 dan hadis itu diperkuat oleh hadis dari ustri nabi yang bernama Maimunah Maimunah ini bibiknya Ibn Abbas Abdullah Ibn Abbas An Maimunata Zawj Nabi Sallallahu Sallallahu Maha Qala Inna Nasa Syakka Fisiyami Rasulullah Sallallahu Yawma Arfadah Ba' Arsalat Ilayhi Maimunatu Fihilat Ladan Wahuwa Wadifun Fihil Mautif Fasyarib Ani Wa Nabi Yang Jiruna Ilay Dari Maimunah Istri Nabi Diri Wadifun Bahwa Ia berkata Orang Orang Jaling Berdebat Apakah Nabi Berkuasa Pada Hari Apa Lalu Maimunah Menerim Pada Beliau Satu Wadifun Berisi Susu Dan Beliau Dalam Keadaan Berdiri Wukuk Lantas Beliau Minum Dan Orang Orang Kul Mela Ini Artinya Ketika Nabi Merak Dari Hadis Yang Lain An Umil Pabli Binti Bukharis Anna Nasan Tamaro Indayomi Arafatah Bi So Min Nabi Sallallahu Assalam Waqal Ba'aduhum So Wa'aduhum Waqala Ba'aduhum Laisa Bisah Wa'ar Salat Ilayhi Biqod Dan Labanin Wa'u Wa'akikum Ala ba'irin Ba' Syaribahu Dari Umil Fadel Binti Al-Haris Bahwa Orang-orang Berbantah Seperti yang Habis Yang pertama Berbantah Di dekatnya Pada hari Arafah Tentang Kuasa Habis Seperti yang Beliau Berkuasa Beliau Tidak Lalu Umil Fadel Memirimkan Semangkau Susu Kepada Beliau Ketika Beliau Sedang Berhenti Atau Wukuh Dengan Menunggang Punta Beliau Dan Beliau Menunggu Ini Hadis Berkari Masyum Lalu Diketahui Bahwa Nabi Sallallahu Sallallahu Nanya Berhaji Sekali Di saat Hadis Um Utis Mamula Dan Um Ulfah Tersebut Semakin Menegaskan Bahwa Keraguan Tentang Kuasa Arafah Di saat Wukuh Di Arafah Di kalangan Sahabat Menunjukkan Bahwa Mereka Sudah Mengenang Kata Beberapa Orang dari Sahabat Yang Saling Berdebat Tentang Kuasa Nabi Arafah Kuasa Arafah Menusyarakat Bahwa Kuasa Arafah Telah Dikenal Di kalangan Sahabat Dan Biasa Mereka Lakukan Saat Tidak Safar Dan Sahabat Yang Menegaskan Bahwa Nabi Berkuasa Berkumen Dengan Berbiasa Melaksanakan Ibadah Termasuk Bahasa Sahabat Sahabat Yang Menegaskan Beliau Tidak Berkuasa Dengan Alasan Adanya Korina Beliau Sedang Safar Atau Sudah Dikenal Beliau Melarang Melarang Kuasa Wajib Apakah Beliau Sudah Dikenal Beliau Melarang Kuasa Wajib Apalagi Itu Kuasa Wajib Kuasa Randon Kalau Dipakutkan Berkian Bahkan Nabi Menganjurkan Untuk Mengendalikan Kuasa Dan Sabar Karena Kalau Sedang Sabar Itu Kadang-kadang Terjadi Perbedaan Waktu Itu Pernah IAI HGA Bisa Taktim Terutama Polivisi Kita Ketika Masih Hidup Sebagai Salah Ketua MPUI Pada Zaman Iyamka Sebagai Ketika Romboran Para Ulama Itu Sedang Perjalanan Kalau Lupa Itu Umrah Aji Mungkin Umrah 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 Pas Ramadan Umrah Sebagian Para Ulama Ketika Berangkat Sudah Menyiatkan Diri Untuk Untuk Menjalankan Menjalankan Kuasa Karena Safar Tapi Sebagian Yang Lain Tetap Berkuasa Dia Beranjang Tetap Berkuasa Tapi Perbedaan Waktu Indonesia Dengan Sa'ubi Itu Ada Empat Jam Kita Perjalanan Masih Di Pesawat Buku Belum Maghrib Maghrib Ternyata Terjadi Perpanjangan Hari Sampai Empat Jam Kita Kita Hampir Mendekati Jeddah Belum Belum Maghrib Maghrib Adalah Maksudnya Empat Jam Sebelumnya Atau Tiga Jam Sebelumnya Sudah Maghrib Kalau Tidak Salah Yang Mengatakan Harusnya Kita Ini Memang Meninggalkan Kuasa Tugal Lama Itu Ibu Daroja Zakiah Daroja Kenapa Kita Tetap Berkuasa Padahal Ayat Mengatakan Ramangkana Mari Dan Al-Ala Sa'arim Pak Indah Kemin Yakin Jadi Apa Namanya Kalau Tidak Sedang Sahbar Nabi Berkuasa Baik Puasa Wajib Maupun Puasa Sunnah Berhukuf Di Padang Arafah Itu Termasuk Katakuri Sahbar Atau Memang Hukuf Di Arafah Itu Amalan Yang Lebih Khas Sehingga Rani Masuk Dan Tidak Dianjur Dan Berkuasa Kemudian Kembali Kepada Hadis Yang Tadi Sudah Saya Baca Yaitu Tentang Amal Amalan Akan Ditingkatkan Status Sebagai Amal Yang Kecintai Allah Pada Sepuluh Hari Pertama Amalan Berupa Kuasa Sunnah Dan Terutama Kuasa Pada Hari Arafah Jadi Dalam Tuntunan Terjeh Ini Juga Memberikan Pemahaman Bahwa Kuasa Di Awal Gelujah Itu Bisa Kuasa Tanggal Sembilan Itu sendiri Yaitu Kuasa Hari Alamah Tapi Juga Kuasa Antara Tanggal Satu Sampai Tanggal Sembilan Kukur Bisa Dilaksanakan Sebelum Hari Berkurut Itu Adalah Sebuah Amal Kebaikan Yang Ditingkatkan Nilainya Dan Pahalanya Ini Tentang Kuasa Arafah Kalau Dari Secara Caranya Tentu Apa Namanya Sesuai Dengan Kuasa Yang Terkait Dengan Wabah COVID-19 Kuasanya Tidak Terlalu Terkait Dengan Masalah Wabah Kecuali Apabila Orang Terkena Penyakit COVID-19 Itu Dan Sehingga Dia Tidak Mampu Berkuasa Maka Dia Boleh Menembarkan Atau Dia Tidak Perlu Berkuasa Dan Tentu Karena Ini Puasa Bukan Puasa Wajib Maka Tidak Menjanti Kalau Puasa Wajib Maka Kalau Puasa Arafah Dan Kita Tidak Melaksamanya Karena Ujur Tentu Kita Tidak Perlu Mengganti Pada Hari Yang Itu Tentang Puasa Jadi Puasa Arafah Itu Kalau Menurut Riwayat Tidak Mesti Berkait Dengan Pelaksamaan Wukuf Di Padang Yang Perpenting Adalah Gambar Sembilannya Tanggal Sembilannya Sehingga Kalau Terjadi Perbedaan Tanggal Masjid Stafjid Perkut Tapan Mengikuti Tanggal Yang Berlaku Di Matak Tersebut Atau Di Tempat Tersebut Misal Tanggal Sembilan Di Indonesia Itu Nanti Adalah Hari Kamis Kemudian Ternyata Di Tanggal Sembilannya Hari Laku Wakaf Wukufnya Berarti Raku Maka Kita Kuasa Arafahnya Tanggal Sembilan Yang Berlaku Di Untuk Masjid Itu Memenai Kuasa Dan Kaitannya Dengan Penanggal Lamput Itu Tentu Selat Ibil Hanya Mengenai Tanggal Yang Berlaku Di Tempat Kita Belum Tahu Apakah Bulhija Ini Tanggal Nya Sama Antara Indonesia Dan Sampi Kalau Romandran Dan Ebil Kutri Kemarin Tahu Sama Kita Belum Kom Kita Lihat Menti Malah Seperti Apa Teman Bayang Mungkin Hari Ini Akan Dium Dan Sida Serta Menteri Agama Nah Berikutnya Tentang Idul Adha Terutama Di Masa Pandemi Sebenarnya Kalau Dari Sisi Ibadah Secara Umumnya Ya Sama Saja Masa Pandemi Atau Tidak Sama Saja Nah Persoalannya Ketika Masa Pandemi Kita Harus Menjaga Idul Adha Yang Pertama Memperbanyak Takbir Sesuai Dengan Kutusan Tarje Dan Untungan Nabi Itu Dimulai Subuh Pada Hari Arafah Bagi Orang Yang Sedang Tidak Haji Bagi Orang Yang Sedang Haji Karena Tanggal Sembilan Itu Masih Di Padang Arafah Maka Jangan Berkakbir Tetapi Membaca Talbiah Terus Baru Nanti Setelah Lempar Jumrah Arafah Ditambah Sepuluh Pagi Jamah Haji Merubah Ucapan Yang Selalu Diucapkan Dari Talbiah Menuju Takbir Takbir Jadi Kalau Kita Sudah Lempar Jumrah Perjalanan Dari Jam Maret Menuju Tenda Itu Sudah Kita Berganti Dari Talbiah Menjadi Takbir Itu Kalau Haji Kalau Kita Tidak Sedang Berhaji Maka Kita Melaksanakan Takbir Itu Dimulai Dari Tanggal Sembilan Jujat Hari Arafah Setelah Melaksanakan Sholat Subuh Kita Melaksanakan Sholat Subuh Ini Ada Hadis Umar Tendulian Yukabdiru Fi Kubatihi Dimina Fayas Mabu Ahlul Masjid Fayak Dulu Naway Dari Abul Iswak Kata Tartajah Mina Takbiran Wakanah Umar Yukabbiru Bumina Tilkal Ayyam Wa khalfa as-salawat Wa ala firashihi Wa fi fustatihi Wa majlisihi Wa mamsyat Tilkal Ayyam Jami'an Wa kanat maymunatu Yukabbiru Yawman Kar Wa kunnan nisa Yukabbiru Naqalqa Abba Nabin Usman Wa Umar Wa Ambil Aziz Layaliyat Ashrik Ma'ar Rijal Bi Al-Masjid Jadi disini Umar bertakbir di kubah Nya Di kubah masjidnya Di Mina Kemudian didengar oleh Orang-orang di masjid Dan mereka pun ikut bertakbir Kemudian juga orang-orang yang di pasar Untuk bertakbir Hingga gemurulah Suara takbir Di Mina Pada hari-hari tasrik Umar juga bertakbir Di Mina Sehabis sholat Sewaktu di tempat tidur Di tempat duduk Waktu berjalan Di kemah-kemah Dan seterusnya Pokoknya ini Orang yang sedang haji Dimanapun Bertakbir Terutama adalah Sesudah Melengkap Jumlah Bacaan takbir ini Seperti tidak Takbir Itu Allah 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 Ya Dan tiga kali Itu sama saja Dua atau tiga Tapi Masjid Kajik memilih Ya Allah Dua kali Yang mungkin dipandang Lebih Tua Yang tiga kali Juga Banyak Artinya Ya Silahkan Dibului Tapi Muhammadiyah Masjid Memilih Yang Tua Allah 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 Dan 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 Itu Berdasarkan Hadis Dari Ibnu Di Syaibah Kemudian Menuju Tempat Sholat Dengan Memakai Pagian Terkus Dan Memakai Melewangian Atau Parfum Itu Apa namanya Diwarkan Dari Habis Al-Hakim Dari Zaid Bin Hasan Amaruna Al-Nurhiro At-Tabbir Wa'ala'ina As-Safina Wal-Wakfad Dari Zaid Bin Hasan Dari Ayahnya Ia Berkata Bahwa Kami Diberinta oleh Nabi Pada Dua Hari Raya Memakai Papi Yang Terbaik Dari Yang Ada Artinya Di sini Tidak Harus Beli Barul Setiap Baraya Beli Baji Beli 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 Saja Memakai Wawangan Yang Terbaik Dari Yang Ada Dan Menyembah Binatang Yang Paling Gemuk Dan Sapi Untuk 7 Orang Untuk 10 Orang Untuk Kamping Untuk Sapi Dan Sebagaini Menampakkan Keagungan Allah Jadi Menyuarakan Takbir Diberintahkan Tetapi Di dalam Berjalan Menuju Tempat Salat Itu Tetap Hikmat Dan Kemudian Untuk Idulah Dianjurkan Untuk Tidak Makan Terlebih Dahulu Sejak Subuh Sampai Solatid Tidak Makan Terlebih Dahulu Tidak Makan Dan Minum Kalau Makan Dan Minum Sebelum Subuh Kita Dibuluhkan Setelah Subuh Sampai Solatid Dilaksanakan Kita Tidak Makan Dan Tidak Minum Ini Hadis Dari Rasulullah Pada Hari Dibul Fitri Tidak Keluar Sebelum Makan Dan Pada Idulah Tidak Makan Selesai Solatid Itu Jelas Ya Kaman Nabi Sallallahu Sallam La Yahrudu Yama Kutri Atta Yat Am Wala Yat Am Yama Akham Atta Yusuf Jadi Bedanya Tidak Makan Sebelum Salat Pada Idulah Dan Tidak Akan Melaksanakan Salat Sebelum Makan Idul Fitri Waktu Solat Idulah Seperti Waktu Solat Idul Fitri Yaitu Ketika Matahari Setinggi Tomba Artinya Waktu Dukhah Waktu Dukhah Sampai Sebelum Waktu Dukhul Itu Apa Namanya Waktu Solat Id Bisa Saja Solat Id Jum Sembilan Itu Kan Nasib Dukhah Dukhah Di Awal Waktu Jadi Nabi Solat Salam Biasa Mengakhirkan Solat Idul Fitri Dan Mempercepat Solat Artinya Disini Solat Agak Panjang Kalau Itu Fitri Sedangkan Untuk Idul A Solat Lebih Pendek Fitri Juga Lebih Pendek Kenapa Karena Yang Pertama Kalau Sudah Sudah Makan Terlebih Dabuk Kemudian Juga Tidak Ada Penyembelian Klobet Kalau Idul A Sebelum Solat Tidak Makan Dan Minum Sesudah Solat Nanti Masih Ada Acara Menimbeli Sholat Di Dipercepat Korbahnya Juga Dipercepat Apalagi Di Masa Pandemi Tujuan Solat Idul Fitri Diundur Agar Komisi Masih Biasanya Fitri Duga Jadi Solat Idul Memang Siangan Sedikit Sedikit Jadi Sekarang Awal Idul H Sekitar Jam 6 30 Maka Kalau Idul Fitri Solat Dilihat Jam 7 Atau Jam 7 30 Kalau Idul H Sebaiknya Tepat Waktu Kemudian Kemudian Solat Idul Dikerjakan Dua Rata Tanpa Ada Solat Sebelum Untuk Sesudahnya Jadi Tidak ada Solat Qobla Solat Id Dan Tidak ada Solat Badah Solat Id Itu Solat Muslim Tidak ada Tidak ada Orang Tidak ada Hukumah Bahkan Tidak ada Ucapan Solat Ujani Yang ada Ucapan Solat Ujani Itu Adalah Solat Gerhana Solat Gerhana Itu Ada Panggilan Solat Ujani Atau Ada Yang As Solat Ajani Salat Duh Kalau Solat Id Fitri Tidak ada Jadi Jafir Bin Samura Khol Khol Sallaitu Ma Rasul Rasul Sallam Al Id Daini Wai Wai Amar Raten Wala Mar Raten Wai Ria Dan Wala Iq Am Jadi Jafir Mengatakan Bahwa Solat Bersama Nabi Tidak Hanya Sekali Dua Kali Ketika Itu Tidak Ada Dan Tidak Ada Dan Tidak Ada Iqamah Ibn Yukai Yim Al-Jawzi Mengatakan Jika Nabi Sallat Beliau Beliau Menujakan Sallat Tanpa Ada Ucapan Dan Ketika Itu Untuk Meneru Jemaah Tidak Ada Ucapan Sallat Jemaah Jadi Beliau Berdiri Maka Semua Jemaah Pun Itu Tata Cara Sallat Jemaah Seperti Sallat Tata Ibnnya Kecuali Ditambah Takbir Zawait Ada Takbir Tambahan Tujuh Kali Direktat Pertama Setelah Takbir Ucah Jadi Takbir Ucah Menjadi Delapan Kali Kita Boleh Takbir Sambil Menghitung Lupa Kemudian Juga Direktat Dua Lima Kali Setelah Takbir Intikal Takbir Bangkit Dari Sujud Dan Takbirnya Dengan Mengangkat Tangan Artinya Seperti Takbir Allah Wadah Allah Wadah Ini Hadis Dilihatkan Al-Ahmad Dan Juga Ada Hadis Lain Yang Dilihatkan Al-Ahmad Dan Ibu Daud Saya Baca Lama Wadah Mungkin Baca Al-Fatihah Disertai Ta'ulud Dan Pesna Dan Membaca Surah Dari Al-Quran Diutamakan Surah Al-A'la Dan Al-Hawr Suyah Atau Yang Lainnya Adalah Surah Al-Quran Tetapi Kalau Kita Tidak Apal Surah Al-A'la Dan Surah Al-Hawr Ya Terutama Kalau Kita Salat Terjamaah Sama Keluarga Para Suami Harus Punya Soalan Yang Cukup Menjadi Iman Kemudian Ada Khutbah Setelah Salah Khutbahnya Satu Kali Khutbahnya Kalau Kemalun Mawadia Itu Satu Kali Khutbah Yang Dua Kali Itu Khutbah Datang Ibu Itu Jaman Ibu Yang Dibatang Baru Dia Menasihati Ibu Itu Nah Dari Amalan Nabi Itu Ada Yang Menyatakan Itu Nabi Khutbah Dua Kali Mengeras Suara Nah Sedangkan Untuk Masa Pandemi Apalagi Akhir-akhir ini Pandemi Covid-nya Semakin Tidak Terkendali Kita Ini Tumpunan Tarje Ini Tetap Seperti Yang Dilakukan Pada Waktu Idri Fitri Yang Lalu Jadi Salatnya Di Rumah Atau Bisa Di Lapangan Tapi Dengan Apa Namanya Menjaga Kesehatan Kita Protokol Kesehatan Kereka Seperti Lutbahnya Kita Dilaksanakan Seringkas Mungkin Mungkin Untuk 10 Menit 7 Sampai 10 Menit Mungkin Salat Di Hari Jumat Bisa Itu Berkepatan Hari Jumat Maka Apalagi Di Masa Pandemi Seperti Ini Maka Dianjalkan Tidak Melaksanakan Salat Jumat Secara Perjamaat Di Masjid Jadi Tidak Sekedar Ruksoh Kalau Jaman Nabi Nabi Mengatakan Terjadi Dua Kali Hari Hari Raya Dalam Satu Hari Yaitu Adha Dan Jumat Maka Beliau Beri Ruksoh Ini Karena Pandemi Jika Mengawalkan Ruksoh Terimati Tapi Tidak Sekaligus Menjaga Kesehatan Maka Siangnya Tidak Jumatan Tetapi Dikanti Di rumah Masing-Masing Sebagai Salah Satu Upaya Menjaga Virus COVID-19 Saya Kira Itu Bapak Allah Dan Itu Kalian Tidak Saya Baca Habisnya Materi Dari Majelis Tarjin Mungkin Diburuhkan Diburuhkan Saya Kira Cukup Monggo Kalau ada Yang Mau Bertanya Assalamualaikum Tat Mohon Ijin Untuk Bertanya Tat Terima Kasih Bismillah Bismillah Wa'alaikum 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 Pertanyaan Saya Sederhana Tapi Jawabnya Mungkin Kak Panjang Pertama Lama Lebih Utama Manakah Melaksanakan Puasa Sepuluh Hari Pertama Dalam Arti Tanggal Satu Tanggal Sembilan Ataukah Kita Melaksanakan Yang Puasa Aropah Dari Seperti Keutama Anja Itu Pada Tanggal Sembilan Itu Kemudian Pertanyaan Sampai Dua Jika Kedua-duanya Itu Mempunyai Kautamaan Yang kuat Yang kuat Kemudian Kautamaan Yang besar Kenapa Seperti yang Saya tangkap Selama ini Para Pendai Pendakwah Dan Para Mubalik Mubalik Kuat Itu Lebih Banyak Menekankan Ada Puasa Aropah Saja Ya Disinggung Tapi Tekanannya Saya tangkap Lebih Banyak Yang Tanggal Puasa Yang Tanggal Sembilan Dan Aropah Sembilan Tanggal Sembilan Yang Kedua Jadi Tadi Seperti Ustaz Sampaikan Terutama Puasa Aropah Itu Tadi Saya garis Bawai Mengapa Penekannya Itu Ada Puasa Aropah Kalau Memang Dua-duanya Mempunyai Keutamaan Yang Tinggi Keutamaan Yang Besar Bagi Kita Kenapa Tidak Dua-duanya Didakwahkan Dalam Porsi Yang Sama Itu Penangkapan Saya Loh Ya Maaf Kalau Salah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullah Assalamualaikum Assalamualaikum Yang lainnya Sekarang Biar Nanti Jawabnya Ada Ada Saya boleh Tanya Ustaz Ini Menanyakan Secara Umum Untuk Pelaksanaan Sujud Sahwi Ustaz Jadi Apakah Pernah Kejadian Di Tempat Saya Itu Solat Itu Takbir Tujuh Kalinya Itu Yang Kedua Jadi Rakyat Kedua Itu Yang Lima Kali Itu Lupa Kemudian Akhirnya Beliau Melaksanakan Tujud Sahwi Karena Lupa Nah Untuk Pelaksanaan Solat Sunnah Juga Kalau ada Kelupaan Itu Kita Melakukan Sujud Sahwi Semacam itu Mungkin Ngatang Pak Samson Atau Nun Yang pertama Pak Somi Tentang Kuasa Sembilan Hari Atau Tanggal Sembilan Yang Memang Ditekankan Betul Dan Disabdakan Nabi Secara Khusus Itu Tanggal Sembilan Dengan Hikmah Yang Khusus Suka Fursana Al-Mahadiyah Wali Khusus Khusus Setahun Yang Wali Khusus Yang Khusus Maka Yang Terutama Adalah Dan Minimal Kalau kita Melaksanakan Itu Tanggal Sembilan Sokhor Bukhor Bisa Sembilan Jadi Sembilan Hari Itu Termasuk Bagian Dali Amal Yang Dicintai Oleh Allah Berdasarkan Dari 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 Nomor 516 Atau 596 Dari Meskipun reduksinya terlibat Jadi kuasa 9 hari Di awal hujan Tanggal 119 itu merupakan Analan yang utama Tapi tanggal 9 nya adalah Yang sangat diperhatikan Jadi kalau kita gak bisa Laksanakan yang tanggal 11 Tanggal 12 Tanggal 12 Yang setidaknya adalah tanggal 9 Memang seperti itu Dua-duanya adalah sunnah yang sangat dicintai Yang paling diutamakan Tanggal 9 bagi orang yang sedang tidak melaksanakan Jadi memang nilainya 9 itu lebih tinggi Tapi yang 1 sampai 8 itu tidak nilainya tinggi Dibanding di hari-hari yang lain Bahkan Nabi menggambarkan Nilainya itu lebih tinggi dari Dari pada jihad di Isabel Baru bisa setara dengan dia itu Apabila jihad itu dilaksanakan Berangkat dengan harta dan jihannya Dan dia itu tidak kembali Artinya dia Wafat Di jihad Bisa dilaksanakan Amal kebaikan yang dilaksanakan Di tanggal 1 Sampai tanggal 10 Amal kebaikan yang lain Dilaksanakan 10 hari Kalau laya alim asyar Dalam surat al-fajr itu Jadi al-fajr itu Dalam tafsir al-qurtulgi Disitukan wal-fajri Yaitu demi waktu sifu Tanggal 10 Walaya alim asyar Dan 10 hari pertama Di bulan Maka disitu Amal kebaikan yang tertinggi Di 10 hari Belajar itu Yang pertama Ubadah haji Yang kedua Ada kuasa arafat Yang ketika ada Sembelih korban Maka sembelih korban Kalau bisa di tanggal 10 Itu yang pertama Karena sekaligus juga Melaksanakan amalan Di hari yang diutamakan Yaitu laya alim asyar Atau ayam al-asyar Dalam hati sifu Mungkin juga Memperbanyak dukir Salah malam Sedekah Dan sebagainya Itu Al-amalus salihuh Jadi Enggak hanya kuasa saja Kuasa itu Yang paling Ditanangkan Sesudah Mujinya Dan Mujinya juga Salah Fitnya Dan kurban Kemudian Yang kedua Pak Salihin Tentang Sudir shahri Untuk Orang yang lupa Waktu Melaksanakan Takbir Zayadud Takbir Zayadud Itu hukumnya Sholatnya sunah Katurnya Tidak hukumnya Sunah Dan sunahnya Adalah sunah yang ringan Sehingga Andaikan kita Lupa Tidak melaksan Tidak melaksan Takbir Direka kedua Apalagi Menglupa betul Tidak melaksan Dan Tidak Tidak Mengapa Andaikan Ingat pun Tidak Usah Sesudah Sahri Sudah Itu Untuk Sunah Sholat Sholat Yang Meninggalkan Kalau Sunah Sholat Sunah Yang 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 Berat Atau Apalagi Meninggalkan Rukum Sholat Wajibnya Malam Yang Wajib Misalnya Kita Memanggalkan Tasyahud Awal Atau Kita Kekurangan Perkaat Atau Kelebihan Maka Itu Kita Laksanakan Sudut Shahri Untuk Sudah Merubah Apa Ya Itu Kalau Kita Kelupaan Kita Takbir Zawahud Lima Kali Di Kali 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 Tidak Sucuk Sahri Tidak SyaAllah Kali 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 Berapa Bulan Tinggal Di Jakarta Salah Siburnya Tidak Dinyasib Muhammadiyah Tadi sering diminta jadi imam, imam saya tidak kunut. Ada makmum-makmum itu yang setelah apa namanya, atau sebelum salam atau sesudah salam, mereka melakukan suju sahli. Kenapa suju sahli? Alat-alatnya tidak ada kunut tapi padahal kunut itu setinggi-tingginya kunut itu semua. Oke, kunut itu bahkan kalau disuruhkan kunut itu kan bahkan dianggap tidak disyariatkan karena sudah dicabut jadi pernah dilaksanakan oleh Nabi setiap hari, habis itu Nabi tidak dilaksanakan lagi sehingga tapi kan sebagian menganggap itu sebagai sunnah dan bergerakkan dari selat, sehingga kalau tidak dilaksanakan, berarti harus disuruh hiw resource disilakan itu Pak, sahlehin Assalamualaikum CHAR Assalamualaikum marah sama nimba untuk hari kamis besok kan bersama dengan hari kamis sekarang game harinya kan bersama hari kamis itu hari puasa Arofah tanggal 9 hari Kamis itu itu nanti niatnya dimana niatnya puasa itu entah hari Kamis atau terbiasa niatnya kita niatkan puasa Arofahnya jadi niat puasa niat amalan itu yang tertinggi jadi amalan yang tertinggi adalah puasa Arofahnya maka Kamisnya udah tenang nanti niatkan puasa Sunnah Kamisnya tapi kalau kita niat-niat puasa Arofahnya, Insya Allah Kamisnya sudah tenang kalau puasa Sunnah itu memang seperti itu jadi boleh niatkan dua-duanya tapi niatkan salah satu Kamisnya sudah tenang kalau misalnya puasa Arofahnya pas hari Senin, Insya Allah kuasa Semennya udah tapi kalau kita mau ke mesjid kalau belum azan maka kita laksanakan sholat kasyatul masjid tapi sampai ke mesjid sudah azan kita laksanakan kita laksanakan sholat kogliyah misalnya kalau itu subuh atau tubuh atau isya atau maghrib itu kita laksanakan bisa bisa menda sholat sumah kain atau sholat kogliyah dari sholat dan si kalau kita laksanakan maka kahyatul masjidnya sudah termasuk dan terima kasih Bapak-bapak dan Bapak dan Bapak-bapak dan Bapak-bapak dan Bapak-bapak dan Bapak-bapak Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikum 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 Waalaikum